Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Alah Banyubri Bahama Dari Universitas CRC Kembali lagi kita sudah kehadiran Kak Prodi dari Teknik Informatika Pak Elan, Suheilan Assalamualaikum salam Kita salaman dulu Pak Biar gak selek kalau kata TI ya Karena anak TI ya Ya sebelumnya kita sudah banyak berbincang Tentang mata kuliah Track peminatan yang membuat Mahasiswa TI Mengalami gonjang-ganjing Perkuliahan Pak Di podcast sebelumnya Pak Elan Sudah menekankan bahwa mata kuliah ini Bertujuan untuk menjadikan Mahasiswa TI lebih kompeten Siap masuk ke dunia kerja Tidak hanya mampu merancang produk Tapi bisa menjualnya nanti Dan bisa menjadi seorang Yang spesialis Yang menarik Pak Elan Pastinya ketika Pertama kali Mengusulkan gagasan Mata kuliah track peminatan Pasti ada tantangannya Bisa diceritakan gak Pak Elan Tantangannya ini apa Pak? Ya betul Pak Jadi memang Pada saat kita merumuskan Kurikulum Yang apa Memunculkan Nama track peminatan Itu karena memang Dilandasi oleh Adanya Anjuran Atau Bukan anjuran sih Memang sebuah keputusan juga Dari pemerintah Bahwa Kurikulum yang sekarang itu kan Harus UPE ya Outcome based education Jadi Ya harus Sudah berbasis outcome Capaian Ada kompetensinya ya Pak Ada capaian yang harus Dipenuhi Gitu Ya Nah sehingga dari Capaian itu Kita Ya harus merumuskan Ini CPLnya apa saja Dari CPL tersebut Nanti Bahan kajiannya apa Termasuk ya Mata kuliahnya diantaranya ya Sampai kepada Ya CPMK Dan Dan seterusnya lah Sampai kepada Penilaian sebagainya Gitu ya Jadi Yang terpikirkan Pada saat itu Karena Ini mantak kuliah Track peminatan itu Bukan mantak kuliah 2 SKS 3 SKS Atau maksimum 4 SKS Tapi Mantak kuliah yang Apa Memang Besar gitu ya Bobotnya itu Sampai 20 ya Ya Itu yang Membuat tantangan Tantangan bagi kita sih Pak Tantangan bagi kita Untuk bagaimana Merancang Pembelajaran Atau desain Pembelajarannya Seperti apa Oke Menarik Tapi yang jelas Memang itu arahan Dari KPT Pak Kurikulum Perguruan Tinggi Bahwa memang Kurikulum sekarang itu Memang harus Bisa Mengadopsi 6C Wah Apalagi itu 6C 6C Hots 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 itu kan High Order Thinking ya Oke High Order Thinking Oke Dimana Ada 6C berarti 6C Hots 6C Hots Oke Yang pertama Ya kita Harus memang Bahwa di dalam Setiap perkuliahan itu Setiap Manta kuliah itu Memang harus Ya Ada Kolaborasi Critical Thinking Oke Yang kayak begitu Komunikasi Harus-harus terlihat Harus tercapai Ini 6C itu Oke Baik Pak Elan mungkin Diantara teman-teman kita Langsung bertanya-tanya Wah Apa nih High Order Thinking Iya Nah ini sebenarnya Barang langkah apa nih Pak Mungkin mahasiswa langsung bingung Wah Apa sih ini High Order Thinking Maksudnya apa Pak Jadi begini Kalau Ya Mungkin Pak Banyu Lebih 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 Paham ya Tentang Low Order And High Order Thinking Kalau di aspek Pengetahuan aja Tok kognitif Kan yang paling dasar Kan orang tahu dulu ya Ya Mengetahui Sudah mengetahui Terus memahami Itu tahap yang kedua Yang menganalisa Sampai Ya ada Satu dua itu Yang disebut dengan Low Order Thinking C1 C2 C3 Oh cuman hafalan gitu ya Pak Hapalan saja Ya buat mahasiswa mungkin Lagi ujian A Jawabannya A Jawabannya B Cuman sampai disitu ya Pak Sampai disitu Nah itu kan Ya Level level CB itu kan Diajarkan di SMP Sampai SMA Sudah perguruan tinggi kan Harusnya meningkat Ya Paling tidak Oke lah di semester 1 2 Di tingkat 1 dan 2 Mungkin gak apa-apa Masih ada Dosen Apa Dosen Mengajarkan Hapalan Tapi kan Tapi kan udah di Semester 4 5 6 Harus udah ditinggalkan Apalagi di Menjelang akhir Harus di Hot Study High Order Thinking High Order Thinking Berpikir Order Tertinggi Oke Jadi berpikir yang jauh lebih kompleks ya Pak Jauh lebih kompleks Eh teman-teman mahasiswa Jangan lupa Jangan hanya sekedar hafalan ya Pak Oke Nah itu anjuran dari KPT itu KPT Itu harus menyiapkan Bahwa setiap Mata kuliah itu harus 6 C tadi Pak 6 C Tadi ada kolaborasi Kolaborasi Komunikasi Komunikasi Kreatif Thinking Kreatif Thinking Apalagi nih Pak Critical Thinking Critical Thinking Alam ya Ada 2 C Nanti bisa dicari Buat PR ya Buat mahasiswa Buat PR Ini menarik tuh Pak Saya luar biasa tertarik Anak TI Teknik Biasanya identik Dengan coding Disuruh ngomong Gak bisa Tapi disini harus bisa komunikasi Harus bisa Oke Terus katanya Biasanya anak teknik Kan berpikirnya Statis Pokoknya A ketemu B Ya jadinya A B Iya Nah ini harus kreatif ya Pak Elan Oke Nah ini kan jadi tantangan ya Pak Biasanya kita tahu Mahasiswa Ya yang penting baca slide Ujian Nilai keluar Terus ditantang dengan Mata kuliah 20 SKS Dia harus kreatif Ini gimana Pak Tantangannya apa nih Pak Makanya di OBE ini Tantangannya itu adalah Dosen sendiri harus Merubah paradigma Oh dosennya ya Harus mengubah paradigma Dosennya yang merubah Harus merubah paradigma Jadi Dosen yang selama Selama kebelakang ya Masa-masa kebelakang Mengajarnya Begini Saya besok ngajar apa ya Itu harus dirubah Hmm Harus dirubah Pertanyaannya menjadi Besok mahasiswa harus bisa apa Oke Mahasiswanya terampil Dalam bidang apa gitu ya Pak Betul Pak Oke Pertemuan besok Masa harus bisa apa ya Oke Nah dari situ Sehingga dosen harus Menyiapkan Desain pembelajaran Betul Dan itu menantang juga ya Pak Itulah tantangannya Pak Tantangannya ini karena Belum semua dosen memang Mau merubah kebiasaan itu Pak Oh oke Belum semua dosen Apalagi yang sudah senior Sudah lama mengajar ya Pak Elan ya Nah itu gimana Pak Ini kan susah ya Mengubah dosennya Apalagi mengubah mahasiswa Ini apa yang sudah dilakukan Pak Elan Ya yang jelas bahwa Memang sampai saat ini Saya bersama tim kurikulum Masih terus Mengembangkan Pak Model pembelajaran Mengembangkan Model Instruksional Desain instruksional Sampai kepada Teknik penilaian Itu masih Pak Nanti yang jelas Kalau memang ini sudah Beres ya Walaupun tidak tuntas Kita akan ini Kepada dosen-dosen Kita mau melakukan sosialisasi Kalau perlu Bindingan teknis Pak Oke Karena Ya karena memang ini Sudah tuntutan Pak Kita sudah ketinggalan OBE itu Kita Indonesia Sudah ketinggalan Dibanding Negara tetangga Melik upin-ipin Pak Oke Sudah ketinggalan Nah Ini menarik Pak Tadi ada kata-kata Kita harus melibatkan dosen Tapi dosen Ada sebagian ya Yang masih Berfikiran Belum OBE Ini ada pesan sponsor Menarik Kebetulan di Direkturat Pembelajaran Jerak Jauh Ada bagian Pusat Desain Instruksional Pak Elan Dan teman-teman Bapak Ibu dosen Kalau masih punya kendala Mungkin bisa mengikuti Program kegiatan Pelita 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 Nanti teman-teman dosen Bapak dan Ibu sekalian Mungkin Belum paham Atau mungkin Ingin mengupas lebih dalam Tentang bagaimana Mendesain kurikulum Nanti bisa ikut Pelita Yang Sudah masuk ke gelombang Sekarang gelombang keempat Gelombang keempat Iya Sudah ada pelita satu Pelita dua Pelita tiga Ini Intermezzo Pesan sponsor Saya alumni Gelombang pertama Oh Pantasan Kita tidak heran Akhirnya yang menggagas Untuk mata kuliah track Peminatan ini Sudah menjalani pelita RPS berarti ya Pak RPS sama CPL Sudah bahasa sehari-hari ya Pak Elang Sudah sehari-hari Pak Elang Nah Yang menyaksikan podcast kita kan Disini ada dosen Ada mahasiswa Pasti Bapak Ibu dosen Ataupun mahasiswa bertanya-tanya Worth it gak sih 20 SKS Sudah mikirnya capek Tugasnya banyak Kalau Bapak Ibu dosen Koreksiannya banyak Bimbing mahasiswa juga lumayan lelah Worth it gak ini Pak Elang Ya Saya tidak bisa memberikan janji Tapi saya bisa memberikan bukti Oh nah menarik Apa buktinya Pak Nah Kemarin sih Di mata kuliah RDP ya Kita mengundang mahasiswa-mahasiswa Alumni peminatan ini Itu bisa lihat sih Bagaimana Kesan mereka terhadap Mata kuliah peminatan yang mereka ambil Mereka percaya diri Pak Pede ya Percaya diri Pak Terus saya lihat Cara dia mempresentasikan Sudah tertata dengan baik Oke Berarti tampil di depan umum Mempresentasikan sesuatu Iya betul Oke Jadi baik hard skill maupun soft skill Kalau saya sih ya Saya puas Oke Wah ini hasilnya lumayan lah Bagus lah Dibandingkan Yang sebelum-sebelumnya jauh Oke Dibandingkan dengan bagaimana mereka Misalkan dalam presentasi Pada saat sidang skripsi masih banyak Mahasiswa yang itu pada saat presentasi itu tegang Atau cuma bacain slide ya Atau cuma bacain slide Bacain slide ya Slide-nya pun copy paste dari Word Iya ya Nah kemarin saya ikut Mereka sharing pengalaman di track peminatan Makus loh itu ya Pak Oh mungkin banyak desain Tampilan Bener-bener power point ya Bukan copy paste Bener-bener power point Dan itu memang dilatih Pak Di track peminatan itu dilatih soft skill seperti itu Oke Karena itu masuk 6C tadi 6C hot study Oh ya tadi communication Creative thinking Creative thinking Colaboration Oke Terbayang Jadi saling melengkapi Pak Memang karena tidak semua mahasiswa Yang ikut track peminatan itu pintar ngomong ya Tapi ada yang kita disayang Pak Men-desain power point Saling melengkapi jadinya Pak Oke Dan mereka akhirnya punya kompetensi yang spesial Masing-masing ya Pak Bagaimana Bapak dan Ibu dosen Ingin mahasiswanya hebat dalam presentasi Ini menarik ya Ini contoh untuk track peminatan Nah buat teman-teman mahasiswa Ini terutama untuk mahasiswa TI Bisa dilihat ya Setelah track peminatan Presentasinya lebih oke Modal jualan ya Pak Elan ya Modal jualan Oke Baik Ini bisa kita simpulkan gak Pak Bahwa 20 SKS ini worth it Worth it kalau menurut saya Worth it ya Karena Maaf ya Kalau saya membandingkan ya Saya membandingkan mahasiswa yang ambil MBKM Di luar Bukan mahasiswa yang ikut peminatan Kita bisa diadu Pak Oh bisa diadu Bisa diadu bagaimana mereka mempresentasikan proyek mereka Yang didapat di caption proyek kampus merdeka dengan yang didapat di powerpoint Saya berani mengandu Oke Dorong untuk creative thinking Tadi ada High order thinking High order thinking Jadi gak sekedar hafalan ya Pak Tapi bisa berpikir kreatif Kolaborasi Komunikasi Dan ternyata juga perlu dosen yang berpikir OBE Tadi ya Pak Output Best Outcome Best Education Education Jadi gak cuma Besok mau ngajar apa Tapi harus jelas Harus jelas Ya menghasilkan kompetensi apa Dan ternyata menariknya Tadi dari cerita Pak Elan Mahasiswa track peminatan Tidak hanya berkembang hard skillnya Tapi punya soft skill yang berkembang juga Terutama saat presentasi ya Pak Elan Oke luar biasa sekali Terima kasih Pak Elan Atas sharingnya Saya selaku host juga berharap Mata kuliah ini tetap lanjut Karena di Perkembangan zaman saat ini Angkatan kerja makin banyak 2030 kita surplus demografi Otomatis Lulusan kita harus kompeten Siap terserap di pasar kerja Oke Baik Sekali lagi terima kasih Atas kehadirannya Pak Elan Kita salaman dulu Pak Biar gak slack Nah penasaran Untuk podcast selanjutnya Kita akan gali Lebih detail Tentang track peminatan Di podcast ketiga Kita Baik Saya ala banyak beribahama Undur diri Semoga Bapak dan ibu dosen Serta mahasiswa Terutama mahasiswa TI Tertarik Dan semakin Bersemangat Untuk join Di mata kuliah Track peminatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Ya Terima kasih sudah menonton!